Cina memasukkan Boeing ke dalam daftar hitam karena penjualan senjata ke Taiwan. Diketahui Amerika Serikat diam-diam mempersenjatai Taipei di tengah tentangan dari Beijing. Dikutip dari Rusia Today, langkah Cina memasukkan beberapa produsen senjata Amerika Serikat ke dalam daftar hitam itu diumumkan pada 21 Mei. Perusahaan Amerika Serikat yang masuk daftar hitam Cina antara lain adalah produsen Tank Abrams, Reaper, dan Dror Predator. Label yang diberikan Cina itu praktis menghalangi para eksekutif dari perusahaan-perusahaan ini untuk berpergian ke Tiongkok dan melakukan investasi lebih lanjut di negara tersebut. Langkah ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas yang dilakukan Beijing dalam beberapa tahun terakhir untuk memisahkan diri dari Amerika Serikat secara ekonomi. Finansial dan Teknologi General Atomics membuat drone MQ-1, Predator, dan MQ-9 Reaper. General Dynamics memproduksi M-1 Abrams dan tank tempur utama K-1, tipe 88 Korea Selatan, serta keluarga gendaraan lapis bajar ringan striker. Amerika Serikat telah berusaha untuk menjual Tank Abrams dan senjata lainnya kepada pemerintah Taiwan yang diduga untuk melindungi dari kemungkinan inovasi pemerintah Cina. Beijing mengklaim Taiwan adalah bagian dari Cina sedangkan Taipei mengklaim Taiwan merdeka. Amerika Serikat secara resmi mengakui Taiwan sebagai bagian dari Cina. Presiden baru Taiwan, Lai Qingdeh, telah berjanji untuk meningkatkan industri militer dalam negeri pemerintahannya dan membeli senjata yang lebih canggih dari luar negeri. Pada November, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menandatangani hibah 80 juta dolar Amerika kepada Taiwan untuk membeli peralatan militer Amerika Serikat. BBC mencatat momen pada saat itu dengan sebutan Amerika Serikat diam-diam mempersenjatai Taiwan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.